Tim gabungan polisi dan Basarnas mulai memfokuskan pencarian jenazah Aud Supandi. 50 tahun, korban tenggelam di bantaran sungai anak Cikapundung, Kepepupaten Bandung. Pencarian sudah dilakukan 2 hari melalui penyisiran, namun tim belum berhasil menemukan korban. Aud Supandi diduga terseret arus anak sungai Cikapundung saat mengasuh cucunya. Tim gabungan polisi dan SAR pun menyisir dan menelusuri keberadaan pria tersebut di sepanjang anak sungai Cikapundung. Dengan membagi 2 tim, tim gabungan SAR terus menyisir anak sungai Cikapundung dengan menempuh jarak sekitar 5 km. Mereka mengobok-obok sungai di sepanjang jembatan Lewi Bandung. Anak ketiga korban, Roni pun hadir di kawasan Lewi Bandung bersama keluarganya. Roni tidak mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Dari pengakuan sang adik, bapaknya mengasuh cucunya. Karena alasan tidak jelas, dia masuk ke dalam rumah dan menitipkan cucunya pada adiknya. Namun tiba-tiba bapaknya sudah terseret arus banjir. Cuma menitip aja cucunya, karena lagi pegang cucu. Dititipin, langsung keluar. Terus adik itu mendengar suara gejepur, suara air. Pas keluar, tahu-tahu bapak sudah di sungai, sudah lagi banyak. Sempat mau ditolong sama adik itu gimana? Terus dibawa lagi ke rumah. Soalnya kan di rumah sudah tidak ada siapa-siapa, cuma bertiga. Terus lari lagi keluar, masih kelihatan katanya lagi kayak gini. Dikejar langsung sampai ke jembatan. Pas di jembatan sudah langsung hilang. Dari tiap rasa saja, Bandung TV.